Anda masih bersama kami pemirsa, pada Rabu 7 April 2021, UPTD Spam Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang mengadakan sosialisasi calon pelanggan pemasangan sambungan air bersih dan PLUD SWRO atau Suling Air Laut Jadi Air Minum. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kelurahan Tanjung Pinang Barat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan sosialisasi calon pelanggan pemasangan sambungan air bersih dan PLUD SWRO atau Suling Air Laut Jadi Air Minum ini dilaksanakan pada Rabu 7 April 2021 di Aula Kelurahan Tanjung Pinang Barat pada pukul 9 sampai dengan pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kepala UPTD Spam Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang, Heri Jumeiri, mengatakan SWRO ini sudah berlangsung sejak 8 bulan lalu dan masyarakat tidak perlu khawatir akan datangnya musim kemarau mendatang karena SWRO ini bersumber dari air laut. Ia juga menambahkan untuk penggunaan air ini berbayar seperti yang sudah ditetapkan dalam Perwako No. 69 Tahun 2020 tentang tarif jasa air minum, yaitu Rp15.000 per ton atau per kubik. Sedangkan untuk perawatan menteran seharga Rp7.000 per bulan dan tidak mengikuti jumlah pemakaian. Selain SWRO, UPTD Spam juga menyediakan sumur bor dengan kapasitas tangki air bersih di beberapa daerah rawan penyusutan air apalagi saat musim kemarau tiba. Kegiatan berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan. 577 sama rumah, Pak. Jadi itu kesemuan ke kota Tanjung Pinang atau khusus di daerah Tanjung Pinang Barat berapa, Pak? Oh, belum tahu. Kan tergantung berapa yang dikembali ke kita, Pak. Oh, gitu. Yang dari, apa namanya? Kampung Baru. Kampung Baru juga berapa yang kita, gitu. Kalau santanya nggak mencapai 577 itu masyarakatnya nggak mau. Ya, kita berlangkah. Tapi kalau masyarakatnya mau dan melembingi, nanti kita pikirkan bisa penambahan. Pipa 2 inci sampai pipa setengah inci meteran, satu keran, di pekarangan rumah. Oh, gitu. Kalau dari pekarangan rumah ke kamar mandi masing-masing rumah, itu ditanggung oleh masyarakat sendiri. Oh, gitu. Misalnya entah pipa 4 atau pipa 6, masuk ke dua, misalkan dua rumah. Dari dua ini nanti disambung ke pipa setengah inci untuk meteran. Nah, meteran dengan satu keran itu gratis. Tapi kalau masyarakat mau menyambung ke rumahnya masing-masing, ya biaya sendiri, Pak. Ya, mau pipa hitam, pipa putih, mau sepang, terserah. Ya, diupayakan kalau bisa seminggu, Pak, paling lama. Karena kan gini, kalau udah disampaikan berapa yang mau ikut, kita kan mau pesan pipa ini, Pak. Pipa setengahnya, pipa duanya, meternya, berapa yang dipesan. Ya, kalau nggak ada data yang berlama-lama masyarakat, ya lama kita nanti kerjaannya, Pak. Terlambat. FND TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.